selamat menikmati di perjanjian kita kemarin hari ini kita akan melakukan pemeriksaan sistem muskoskeletal yang tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada otot maupun tulang ibu mungkin tempatnya di sini saja, waktunya hanya beberapa menit ke depan, apakah ibu bersedia? kita langsung saja ke pemeriksaannya sekarang akan melakukan anamnesa kepada ibu, yaitu tujuannya untuk menanyakan keluhan apa yang dirasakan oleh ibu nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu, yang pertama apakah ibu sekarang merasakan keluhan pada bagian otot maupun tulang ibu? tidak selanjutnya, apakah ibu pernah atau merasakan nyari di daerah otot atau tulang ibu? tidak selanjutnya, jika tadi ibu merasakan nyari di daerah otot dan tulang, kita akan melakukan penggajian PKRST, yaitu P tujuannya menanyakan penyebab menyeri, K menanyakan seberapa sering ibu merasakan nyari R menanyakan area nyari kalau S menentukan sekalian nyari ibu dan T yaitu tujuannya menanyakan waktu kapan saja ibu merasakan nyari namun, berhubung ibu tidak merasakan nyari kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya selanjutnya, saya akan nanya beberapa pertanyaan lagi ke ibu pertama apakah ibu merasakan kekakuan sendi pada saat pagi siang dan malam? pertanyaan selanjutnya apakah ibu merasakan nomor daerah otot ataupun tulang ibu? ketiga apakah ibu terdapat pembengkakan pada tangan dan kaki ibu? keempat apakah terdapat kerusakan pada area tulang dan otot ibu? terakhir pertanyaan terakhir apakah ibu pernah mengalami patah tulang atau kejadian lainnya? tahap selanjutnya saya akan mengecek kulit ibu apakah ada inflamasi ataupun peradangan permisi ya bu saya lihat tangan kirinya bu tidak ada ya bu baik selanjutnya saya akan mengecek apakah terdapat pemanjangan ataupun simetris pada tangan kanan dan kiri ibu bu mohon maaf apakah tangannya bisa diluruskan bu seperti ini nah udah bu boleh diturunkan baik semuanya simetris lalu saya akan mengecek apakah terdapat pada kerusakan pada area tangan ibu dan kaki ibu ibu saya cek maaf ya bu tidak ada juga ya bu pemeriksaan akhir pada tahap ini saya akan mengerti apakah terdapat adanya hipotropi di kaki dan tangan ibu saya cek ya bu tangan kirinya bu dan kaki kanan tidak ada juga bu semuanya baik dan normal selanjutnya saya akan melakukan pengecekan ataupun merasakan tangan dan kaki ibu apakah elastis atau enggak mohon maaf ya bu saya pegang tangannya elastis tangannya juga elastis dan kaki kanannya juga elastis tidak terdapat kecuali di sini semuanya baik dan normal ya bu selanjutnya saya akan melakukan pengecekan suhu tubuh ibu dimulai dari tangan dan selanjutnya ke kaki ya bu luruskan bu latinya semuanya normal ya bu dan yang terakhir saya akan mengecek apakah terdapat adanya nyari apakah tidak jika nyari bisa dibilang ya bu nyari bu tidak kalau tangannya nyari bu tidak kakinya bu nyari jika dipenang belak seperti ini tidak ini juga nyari tidak semuanya terlihat baik ya bu pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan atau mengecek pada tangan dan kaki ibu untuk tangan boleh diluruskan bu tangan kanan dan tangan kirinya juga ya baik sekarang kaki kanannya ibu tangan kaki kanannya boleh diangkat lagi lagi ya baik kaki kirinya bu ya semuanya baik ya bu dan normal untuk tahap kedua saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan nonton ibu saya akan sedikit menahannya ya bu ibu boleh angkat tangan kanannya saya tahan ya bu ibu tahan tahan bu tahan ya baik tangan kirinya bu ya tahan ya semuanya baik kaki kirinya coba bu eh kaki kanan saya tahan ya bu tahan 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 ibu angkat tahan waktu saya tahan ya baik kaki kirinya saya tahan ya bu tahan tahan baik semuanya lihat ya baik ya bu tahan terakhir saya akan melakukan pengecekan apakah terdapat adanya gerakan yang tidak salah digerakkan oleh ibu silahkan angkat tangan ibu keduanya lalu lurus ya baik bu kaki kanan bu kaki satu aja kaki kiri apakah sudah sudah ditegang ya bu pengecekan telah selesai hasil untuk kekuatan otot maupun penuh ibu tidak ada gangguan ataupun bisa dibilang normal dan tidak ditemukan kelainan ya bu sebelumnya saya bilang terima kasih karena telah melakukan kerjasama yang baik terhadap pemeriksaan ini apakah ada yang perlu ditanyakan bu baik saya pamit dulu ya bu assalamualaikum selamat menikmati